Beredar foto Shur Syahrini berpakaian minim di klub dengan sosok ini Dugaan bagian dadanya di remas jadi sorotan itu memang Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Sudah sejak lama sosok Syahrini menjadi perhatian netter karena penampilan nyentriknya Namun walaupun begitu istri dari Rehinobara kini lebih anggun dan tertutup Setelah mengabdi kepada sang suami Namun beberapa kabar yang pernah jadi kontroversi sang inces Tak pernah luput dari pembicaraan netter Hal itu bermula dari sang adik yang mempromosikan peyek buatan sang ibunda Peyek Cetar Namun latar belakang berupa foto dari Syahrini yang dijajar di dinding Menjadi sorotan karena salah satunya membahas tentang fotosyur sang kakak Dilansir dari grid.id, fotosyur yang dimaksud adalah foto dengan Daniel Mananta Yang pernah membuat geger jagad raya Di sana terlihat Daniel yang memeluknya dan diduga memegang daerah sensitif pelantun sesuatu itu Akhirnya ia dan Daniel pun memberikan klarifikasi Menurut Daniel, ia tak pernah meremas atau memegang daerah dada Syahrini di foto itu Saya belum pernah meremas dan menyentuh bagian depan Syahrini ujar Daniel Mananta Dilansir media-media entertainment Dalam foto tersebut memang sekilas terlihat tangan Daniel terletak di bagian depan tubuh Syahrini Namun ia dengan tegas menangkal dan mengatakan Kalau tangannya lebih besar dibandingkan tubuh Syahrini Sehingga terlihat seperti itu Di foto itu saya berani jamin tidak memegang tangan saya besar banget Sementara bodi Syahrini kecil banget Jadi pas di foto ada bagian tangan saya menutupi bagian depan Syahrini Daniel Mananta menjelaskan Di sisi lain Syahrini tampak santai menanggapi dan tak ingin berbicara banyak Tentang tanggapan dari Netter Namun ia mengatakan bahwa foto itu asli dan bukan rekayasa Yaitu memang foto-foto pribadi aku yang diambil sekitar tahun 2008 dan 2009 Mantan rekan duet Anang Hermansyah itu menjelaskan saat itu Seolah membela temannya ia juga mengatakan bahwa tak ada yang aneh dari foto tersebut Walaupun banyak orang berasumsi tangan Daniel Mananta sempat menyentuh bagian sensitif dari tubuhnya Kalian kan tahu sendiri kan Daniel dan juga Glenn Fredly memang dekat sama siapa saja Karena memang baik sama siapapun kata Syahrini Sedikit menyinggung foto mesra dirinya dengan Glenn Fredly Yang juga viral di dunia maya Ditanya mengenai Oplas begini jawaban Syahrini sambil menunjuk wajahnya Syahrini memang selalu leka dengan kesan mewah dan glamor Terlebih lagi kini ia telah menjadi istri dari konglomerat muda Reino Barak Kecantikannya yang paripurna membuat banyak orang mempertanyakan Apakah istri Reino Barak ini pernah menjalani operasi plastik Untuk mempercantik wajahnya Beberapa tahun lalu ketika ditanyakan mengenai hal ini Syahrini langsung membantahnya Ada lagi beritanya hidung ini asli ini pipi asli ini masih jabi Nggak ada apa-apa ya Alhamdulillah pegang aja nih asli Ngapain juga operasi tutur Syahrini Sambil memegang hidung dan pipinya Seusai mengisi acara musik layar kaca inbox di Jakarta Asli itu enggak ada hasil operasi plastik bibir juga asli tekannya Tapi aku menghormati yang menjalani surgery Cuma kalau aku ntar dulu deh sambungnya Andaipun harus menjalani operasi Syahrini memilih untuk bagian lain dari tubuhnya Nggak ada kalau bisa aku si operasi tinggi ya biar kayak model Ujarnya Pelantun lagu aku tak biasa ini tak mau ambil pusing Menurut Syahrini bentuk wajahnya berubah seiring pertambahan usianya Biarin sajalah biasa itu kalau ada terbedaan muka dari zaman sekolah Kalau ada perubahan ya gimana cara merawat dan memantain aja tuturnya Namun ia mengaku lebih menyukai wajahnya ketika ia masih SMA Kalau aku sih malah suka dan senang muka kupas SMA Lebih cantik daripada sekarang aku pakai makeup Walaupun sekarang lumayan cantik juga sih Ujarnya lalu tertawa Reino Barak dan Syahrini doyan bagikan kemesraan lewat sosmed Jadi tanda pasangan bermasalah Rasanya tak pernah habis membicarakan pasangan Syahrini dan Reino Barak Melalui unggahan-unggahan videonya di media sosial Suami istri itu kini diketahui semakin mesra Dilansir dari grid.id pada unggahan salah satu akun fans terlihat Syahrini dan Reino Saling memeluk mesra Bukannya hanya itu Reino Barak bahkan sempat mencium kening istrinya Momen itu diabadikan lewat video bumerang Bukan hanya itu momen mesra keduanya juga terlihat di video yang lain Nampak Syahrini dan Reino Barak tengah berada di sebuah private jet Dalam video itu mereka juga saling memeluk mesra Layaknya remaja yang dimabuk asmara Namun apakah pasangan yang sering pamer kemesraan berarti adalah pasangan yang sangat bahagia? Bisa jadi pasangan itu sesungguhnya jauh dari bahagia Menurut seorang ahli seksolog Niki Goldstein Mengatakan pasangan yang berlebihan berbagi foto bahagia itu Mengompensasi rasa tak aman atau retakan dalam hubungan mereka Lantas mereka mencari penghiburan dari teman-teman dan pengikut di media sosial Seringkali mereka yang paling sering mengunggah mencari validasi hubungan mereka Dari orang lain di media sosial Kata Goldstein Tombol like dan komen bisa jadi alat pembenaran saat dua orang dalam sebuah hubungan sedang berjuang Tentu saja mengunggah kepura-puraan untuk menutupi masalah bukanlah hal baru Hanya saja masalah itu dilihat dan dibagi ke para pengikut dan teman-teman di media sosial Orang mengambil foto dan mengunggah langsung di Instagram dengan hashtag bikin perut mulas Dapat berarti masalah karena mereka cenderung memperhatikan komen Dan like daripada kehidupan yang dijalani bersama pasangan ini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.